LAKUKANLAH BAHAGIAN KITA Kejadian 22, ayat 5 Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Pernyataan Abraham bahwa dia dan anaknya Isa akan kembali dari upacara persembahan adalah kesaksian akan iman dan keyakinannya bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui Isa. Yaitu, sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Isa. Di dalam kisah ini, Ishak melambangkan Kristus. Satu, dengan merelakan dirinya kepada Bapaknya untuk dipersembahkan bahkan sampai mati. Dan dua, dalam hal diselamatkan dari kematian, suatu tindakan yang mirip dengan kebangkitan Kristus. Tiga, Isa, dalam penyerahan sempurna kepada Allah dan ketaatan kepada ayahnya, ia membiarkan dirinya diikat dan dibaringkan di atas mesbah. Sama seperti Kristus dengan sukarela, membiarkan dirinya disalib. Kejadian 22, ayat 8 Saud, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Allah yang akan menyediakan, Jehova Jireh, bersifat nubuat dan menunjuk kepada korban pengganti seekor domba jatan yang disediakan Allah. Puncak penggenapan pernyataan Abraham terdapat di dalam tindakan Allah menyediakan anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian di Golgotha bagi penembusan manusia. Dengan demikian, Bapak Sorgawi itu sendiri bukan hanya berjanji, tapi dia juga melakukan apa yang dimintanya dari Abraham. Allah Bapak berjanji, Allah Bapak menggenapi, Allah Bapak juga meneladani, dan Abraham mempercayai serta mentah hati. Allah sudah melakukan bahagiannya, marilah kita juga melakukan bahagian kita untuk mempercayainya dan mentah hatinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.